Kami dari Polres, Malang, melaksanakan konferensi pers ungkap kasus home industry. Produksi ilegal minuman manualkol berbahaya jenis arak probas. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran dan produksi minuman keras jenis arak probas. Di belakang kita, rekan-rekan bisa kita hadirkan di sini tersangka. Barang bukti yang bisa kita amankan dapat kita lihat di sini, rekan-rekan. Ini atas perbuatan tersangka, ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kami dari Polres, Malang, dan instansi terkait terus memberantas peredaran home industry produksi minuman ilegal yang mengandung alkohol jenis arak probas yang pastinya membahayakan masyarakat. Kami pasangkan manualnya satu botol itu 45 ribu rupiah. Jadi setelah ada implementasi ini sudah 25 hari, kemudian air yang ada di sini itu dimasukkan ke becang atau alat masak yang ada di sini. Dengan komposisi 400 liter selama 8 jam. Dari persatuan yang diselesaikan 29 hingga 30 persen kadang-kadang kohol arak tersebut. Saya cakap terima kasih kepada dari Jenderal Polres dan juga Polsat Pages. Maksudnya, saya untuk wajib-wajib terutama lebih waspada. Ada yang akan mencurigakan mempunyai kasus konfirmasi ke Desa Mawor. Nanti saya akan langsung pembunyai dari tidak berwajib.